Mata pria parubaya itu membelalak. Dia melihat dadanya yang cekung dan merasakan aura kematian yang mengerikan. Dia telah tidur di peti mati perunggu kuno selama ribuan tahun. Dia bisa dianggap sebagai seseorang yang pernah mati. Kali ini, dia hampir bersentuhan dengan dewa kematian. Dia kaget sekaligus marah. Siapa kamu? Pria parubaya itu tidak dapat memastikan identitas Feng Hao dan Prometheus. Nada suaranya lembut, tapi dia berpikir bahwa dia tidak punya permusuhan dengan Feng Hao. Bukankah itu berarti masih ada ruang untuk negosiasi karena tidak ada permusuhan di antara mereka? Tidak peduli siapa kami. Aku hanya akan menanyakan satu hal padamu. Apakah kamu akan mati atau tidak? Prometheus memelototi pria parubaya itu. Mata birunya sepertinya membawa kekuatan magis yang besar. Pria parubaya itu menganggup dengan kaku. Baiklah, aku akan mati. Tapi begitu dia selesai berbicara, dia segera menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu tidak bisa. Dewa ilahi ini tidur selama ribuan tahun hanya untuk menyatu dengannya. Aku pasti tidak akan mati. Ledakan. Setelah pria parubaya itu sadar kembali, dia secara kasar mengetahui bahwa Feng Hao dan Prometheus ingin membunuhnya. Jadi dia tidak menyianyiakan kata-kata apapun. Memanfaatkan momen ketika Feng Hao dan Prometheus linglung, dia meraikin huang yang terluka dan melompat ke peti mati perunggu kuno. Suara mendesing. Kemudian, delapan belas rantai dengan warna berbeda melingkari peti mati seperti tanaman ivy, memancarkan aura misterius. Aura rantai ini, seharusnya tidak berasal dari dunia ini. Itu adalah sesuatu yang direndam dalam neraka asura di alam surgawi. Begitu Prometheus menyentuhnya, jarinya hangus dan mengeluarkan suara mendesis. Bukan suhunya yang tinggi, tapi zat pada rantainya. Itu berakibat fatal bagi Prometheus. Apa kamu baik-baik saja? Feng Hao bertanya dengan cemas. Dia maju selangkah dan meraih tangan Prometheus. Kemudian, dia melihat jari Prometheus yang hangus oleh rantai dan meniupnya. Suara mendesing. Tapi begitu dia meniup, Feng Hao tertegun. Kenapa aku harus meledak? Dia bukan orang biasa, kenapa aku begitu peduli padanya? Feng Hao memiliki banyak pertanyaan di benaknya. Dia bahkan tidak mengerti mengapa dia meledak. Tampaknya ini adalah hal ambigu yang hanya dilakukan oleh pasangan. Bisakah kamu memberikan wajah pada Holy Lord ini? Tarik rantainya dengan seluruh kekuatanmu. Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku dengan menggoda? Di dalam peti mati perunggu kuno, suara sombong pria paru baya itu terdengar. Meskipun dia telah bertemu dengan dua pembangkit tenaga listrik yang dia tidak mampu untuk menyinggung perasaannya, dia masih bisa bersembunyi. Berbaring di peti mati perunggu kuno dan menyerap sumber dunia kaisarkin dari dunia caotik, Jing Jiu merasa bahwa dia akan naik lagi. Eh, ini nyaman sekali. Ini sama sekali tidak rugi. Pria paru baya itu memasang ekspresi mabuk di wajahnya. Lalu, ketika dia membuka matanya dan melihat tutup peti mati, dia tertegun. Kemana perginya tutup peti mati perunggu itu? Dimanakah delapan belas rantai yang telah direndam di neraka asura? Apakah ada yang datang dan memberitahuku? Kenapa wajah tampan pemuda berpakaian kasual ini muncul di hadapannya? Iya. Pria paru baya itu berpikir bahwa dia akan bisa melarikan diri dengan delapan belas rantai di dalam keanehan perunggu. Prometheus memang sangat terpengaruh, karena ras surgawi asura miliknya memiliki hubungan yang tidak bersahabat dengan neraka asura, penjara surgawi alam ilahi. Oleh karena itu, rantai yang telah direndam di neraka asura ini sangat mematikan bagi para ahli ras surgawi. Tapi bukan Feng Hao. Baginya, rantai ini hanya beberapa kali lebih besar dari biasanya. Belum lagi beberapa kali lebih besar, bahkan jika sepuluh kali lebih besar, Feng Hao dapat dengan mudah merobeknya. Di dalam peti mati perunggu kuno, pria paru baya berjubah naga memegang Kaisar Kin dari dunia kekacauan, yang hampir tersedot kering dengan senyum canggung di wajahnya. Kembalikan tutup peti mati itu padaku, lalu, bisakah aku menyusahkanmu untuk menutupnya untukku? Pria paru baya itu tidak mau bangun sekarang. Dia merasa masih bisa tidur sebentar. Periode waktu ini agak berbahaya. Tanpa diduga, keberadaan setingkat Feng Hao dan Prometheus telah muncul. Bagaimana menurutmu? Feng Hao mencibir dengan dingin. Dia mengulurkan tangannya dan mengangkat pria paru baya itu. Yang terakhir ini sangat ketakutan. Seseorang sekuat dia sebenarnya pernah menemui keberadaan yang begitu menakutkan. Semuanya bisa didiskusikan. Kesendirian ini tidak merugikan orang yang tidak bersalah. Kepengecutan pria paru baya itu sangat tepat waktu. Dalam hal tidak tahu malu, dia sebanding dengan kilin api dan Raja Iblis Banteng. Ini bukan masalah yang merugikan. Sebelum ini, bukankah lebih baik jika kamu berbaring di tanah dengan tenang? Tetapi sekarang, kamu telah melompat keluar dan berkata bahwa kamu ingin menguasai dunia. Di mana kamu menempatkan kaisar ini? Feng Hao hampir bisa memastikan identitas pria paru baya itu. Meskipun dia adalah Qin Shi Huang, dia adalah seorang ahli di alam ilahi yang bekerja keras untuk menjadi penguasa ilahi. Bagaimana Feng Hao bisa membiarkan pria paru baya itu meninggalkan istana bawah tanah ketika istana itu penuh dengan bahaya dan ketidakpastian? Jika kamu muncul lebih awal, mungkin, dewa ilahi ini akan dengan serius mempertimbangkan untuk bangun. Tapi sekarang sudah terlambat. Pria paru baya itu tersenyum. Untungnya sikapnya sangat baik. Kalau tidak, dengan kepribadian Feng Hao, dia pasti sudah menginjak-injak Qin Shi Huang. Menggosok pada lantai yang licin. Tidak apa-apa, kaisar ini akan membunuhmu lagi. Feng Hao tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia mengira bahwa penguasa alam ilahi ini akan sangat tangguh, namun siapa sangka bahwa dia akan menjadi penakut seperti tikus. Mungkin ada pepatah yang mengatakan bahwa semakin sulit mendapatkan sesuatu, semakin seseorang akan menghargainya seperti nyawanya sendiri. Ketika kaisar Qin Ying Zheng mendengar kata-kata Feng Hao, dia sangat ketakutan hingga semua bulu di tubuhnya berdiri. Bunuh saja aku lagi. Jangan gegabuh. Katakan padaku. Kondisi apa yang akan kamu lepaskan aku? Bagaimanapun, pria paru baya itu belum sepenuhnya mempelajari energi asal-usul primordial Qin Shi Huang. Namun, tidak ada lagi kesombongan di wajahnya. Pada saat hidup dan mati ini, dia sangat fokus, semua demi kelangsungan hidup. Jika dia akan mati segera setelah bangun tidur, dia mungkin terus tidur. Kamu mulai bernegosiasi dengan kaisar ini. Feng Hao mencibir dengan dingin. Aku tidak akan berani. Pria paru baya itu keluar dari peti mati perunggu dan melemparkan Qin Shi Huang, yang masih bertahan hingga nafas terakhirnya, di depan Feng Hao seperti anjing mati. Aku tidak membunuhnya. Aku tahu kamu di sini untuknya. Setelah menyerap energi asal, pria paru baya itu berniat membunuh Qin Shi Huang. Namun, setelah melihat Feng Hao dan Prometheus, dia senang telah meninggalkannya sebagai tameng. Engah. Namun, saat dia selesai berbicara, Feng Hao, yang jelas-jelas memiliki senyuman di wajahnya, muncul di hadapannya pada waktu yang tidak diketahui. Pukulan lain melayang. Dia merasa seolah-olah organ dalamnya telah dilubangi. Energi asal dunia primordial sepertinya telah bertemu dengan langit dan bumi. Ia sangat ketakutan sehingga tidak berani menunjukkan kepalanya. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Dewa Ilahi ini tidak dapat menggunakan energi dunia purba? Tria paru baya itu memegangi dadanya dan menatap Feng Hao dengan bingung. 3382 Tria paru baya itu akan meledak karena marah. Dia merasa telah bertemu dengan Kaisar Qin dari kehancuran besar yang palsu. Kekuatan kehancuran besar yang dia serap bahkan tidak dapat menahan tinju Feng Hao. Dimanakah Dewa Perang yang tak terkalahkan? Apa yang salah dengan dunia ini? Menghancurkan kekuatan. Feng Hao tersenyum mendengar ini. Aku khawatir kekuatan kehancuran besarmu tidak berguna di sini. Mustahil. Tria paru baya itu tidak mempercayainya. Ketika dia mengedarkan energi di tubuhnya, dia menyadari bahwa dia masih bisa menggunakan kekuatan yang kuat itu. Dia yakin itu adalah kekuatan desolate. Tapi kenapa itu tidak menyakiti Feng Hao sama sekali? Dia bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun dari pihak lain. Hanya ada satu kemungkinan. Itu tadi. Pihak lain tidak berada pada level yang sama dengannya. Kekuatan pihak lain jauh melebihi miliknya. Tidak ada yang mustahil. Bukankah kamu meminta kaisar ini untuk menyatakan kondisinya? Apa yang anda pikirkan sekarang? Feng Hao tidak terburu-buru membunuhnya. Tidak peduli apa, orang ini harus menjadi karakter yang tangguh dalam sejarah Huaxia di bumi. Tapi, dia seharusnya dicuci otak oleh ras surgawi. Pria paru baya itu terdiam. Selama masih ada kehidupan, masih ada harapan. Tapi apakah dia punya kesempatan untuk melakukannya di masa depan? Dia mungkin tidak akan mampu melampaui pemuda ini seumur hidup. Beri tahu saya. Dia ingin berkompromi. Meski akan membuatnya kehilangan muka, lebih baik bisa bertahan. Bahkan 18 rantai penjara asura tidak dapat menghentikan Feng Hao. Apalagi yang bisa dia katakan. Serahkan sebagian jiwamu dan serahkan padaku. Saat ini, Feng Hao hanya ingin merekrut tentara dan membeli kuda untuk membangun kekuatannya sendiri. Bertarung sendirian sudah menjadi masa lalu. Mustahil. Mata pria paru baya itu membelalak. Kondisi ini lebih buruk daripada membunuhnya. Dia adalah kaisar pertama dalam sejarah Huaxia. Bagaimana dia bisa tunduk pada orang lain? Sudut bibir Feng Hao melengkung membentuk senyuman saat dia melangkah maju. Tekanan besar menekan pria paru baya, Ying Huang, dan dia merasa dadanya seolah dipukul oleh seseorang. Uh! Dia memuntahkan seteguk darah dan semangatnya dengan cepat melemah. Tidak apa-apa jika kamu tidak menyerah. Kaisar ini akan menggabungkan semua kekuatanmu ke dalam tubuh Kaisar Qin yang sunyi. Feng Hao tidak ingin menundukkan keduanya. Dia bisa dengan santai memilih salah satunya. Alasan mengapa dia berkata begitu banyak adalah karena Ying Huang di peti mati perunggu kuno ini adalah Kaisar Pendiri Bumi. Tidak peduli apa, Lin Yu tetap menghargainya. Ya, ya, aku bersedia tunduk padamu. Kaisar Qin dari dunia kekacauan begitu tersentuh hingga dia ingin menangis. Meskipun dia telah disedot hingga kering oleh Kaisar Ying, dia masih hidup. Dia percaya bahwa Feng Hao punya cara untuk menyembuhkannya dan bahkan membantunya mendapatkan kembali kekuatan miliknya. Feng Hao tersenyum. Dia memandang Ying Huang dan berkata, Apakah kamu mendengar itu? Prometheus, sebaliknya, merasa sedikit marah. Ying Huang di depannya ini terlalu lemah. Di matanya, Kaisar Qin lebih enak dipandang. Ying Huang dari Huaxia merenung sejenak. Sejujurnya, karena Feng Hao sangat kuat, bukanlah ide yang buruk untuk mengikutinya. Namun, Cakrawala telah memberinya manfaat terbesar, dan merupakan harapan besar bahwa ia bisa menjadi Dewa Perang Cakrawala yang tak terkalahkan di masa depan. Dia benar-benar tidak ingin mengkhianatinya. Aku tidak akan pernah tunduk padamu. Ying Huang mengatupkan giginya dan mengumpulkan keberanian yang besar. Keputusan ini menyangkut hidup dan matinya. Tapi dia tetap melakukannya. Alasannya sederhana. Dia memiliki harga diri dan kesombongannya sendiri. Dia mempunyai tujuan dalam hatinya, dan dia akan mati demi tujuan itu. Kalau begitu aku tidak akan sopan. Ekspresi gelap Feng Hao berangsur-angsur menjadi suram, sementara Kaisar Qin dari dunia kekacauan menari dengan penuh semangat. Dia sepertinya melihat harapan baru. Dewa Perang yang tak terkalahkan melambai padanya. Bang. Namun, pada saat berikutnya, Kaisar Qin benar-benar tercengang. Tampaknya Feng Hao akan membunuh Ying Huang. Tapi sialnya, Feng Hao sebenarnya menyerangnya. Tinjunya yang sebesar karung pasir langsung menyapa wajahnya. Retakan. Saat itu, tiga atau empat tulang rusuknya patah, dan tubuhnya berlutut di tanah seperti lobster besar. Mengapa kamu memukulku? Kaisar Qin akan meledak. Dimanakah kepercayaan antar manusia? Eh. Bahkan Ying Huang, yang baru saja bangun dari peti mati perunggu kuno, sedikit terkejut. Dia mengira Feng Hao akan menyerangnya. Tanpa diduga, itu adalah Kaisar Qin dari dunia caotik. Kamu memukul orang yang salah. Prometheus buru-buru mengingatkannya. Dia tidak mengerti. Tidak mungkin seorang ahli seperti Feng Hao memukul orang yang salah. Namun nyatanya, sepertinya Feng Hao memang memukul orang yang salah. Ying Huang lah yang menolak untuk menyerah. Pertama-tama aku akan menyegel kekuatanmu. Saat kamu mengerti, kamu bisa memberitahuku. Feng Hao tidak memukul orang yang salah. Tujuannya sangat sederhana. Dia ingin Ying Huang memiliki rasa memiliki. Itu seperti mengatakan. Soalnya, aku tahu kamu nakal dan sombong, tapi aku tetap jatuh cinta padamu. Karena Kaisar ini sangat sabar dan bahkan melumpuhkan Kaisar Qin dari tanah tanpa asuhan, apa yang dapat kamu lakukan bahkan jika kamu tunduk padaku? Faktanya, Ying Huang memang bimbang karena Feng Hao membuatnya merasakan betapa kuatnya kekuatan yang tak terkalahkan. Tidak ada gunanya. Aku tidak akan pernah menyerah. Lalu bagaimana jika aku menyegel kekuatanku? Ying Huang tampak seperti sedang menghadapi kematian dengan tenang. Sekarang dia memiliki sesuatu pada dirinya dan tahu bahwa Feng Hao tidak bisa membunuhnya. Dia tidak takut. Feng Hao tersenyum. Tentu saja, dia tahu apa yang dipikirkan Ying Huang. Kemudian, dia bergerak dan menyegel budidaya Ying Huang dengan sumber energi dunia. Lalu apa yang harus aku lakukan? Kaisar Qin, yang beberapa tulang rusuknya patah, memandang Feng Hao dengan menyedihkan. Budidayanya tidak tinggi. Dia baru saja menyentuh alam kenaikan. Awalnya, dia telah tiba di bumi sesuai dengan pengaturan para ahli alam ilahi. Siapa yang mengira bahwa dialah orang yang paling dirugikan selama ini? Karena semua yang dia lakukan adalah untuk kepentingan Ying Huang yang berada di peti mati perunggu kuno. Anda. Feng Hao memandang Kaisar Qin dari dunia kekacauan dan menggelengkan kepalanya. Lalu, matanya tiba-tiba menjadi dingin. Mati. Kaisar Qin dari dunia caotik segera merasakan tekanan besar datang padanya. Dia ingin melarikan diri, tetapi ternyata dia tidak bisa. Lalu, kekuatan misterius sepertinya lahir di dalam tubuhnya, dan kemudian langsung merobek tubuhnya. Bang. Kaisar Qin dari dunia kekacauan meledak dan berubah menjadi abu. Feng Hao bertepuk tangan ringan. Ini adalah pilihan yang mudah. Antara Kaisar Qin dari Hua Xia dan Ying Huang dari dunia caotik, dia akan memilih yang terakhir. Seperti kata pepatah, ketika teman datang dari jauh, mereka harus dibunuh tidak peduli seberapa jauh mereka berada. Mereka yang tidak berasal dari ras yang sama pasti mempunyai hati yang berbeda. Bagaimanapun juga, Ying Huang adalah orang Tiongkok. Dia baru saja dimanfaatkan oleh para ahli alam ilahi. Oleh karena itu, meskipun Feng Hao telah menyegel kekuatannya, dia selalu punya cara untuk membuat Ying Huang tunduk dengan sepenuh hati. Ketika Kaisar Ying dari Hua Xia melihat Kaisar Qin yang naik dari grid desolate world meledak dengan begitu mudahnya. Dia sangat terkejut hingga dia tidak dapat berbicara. Kemudian, dia menjadi lebih patuh dan tidak berdebat dengan Ying Huang. Feng Hao meraih Ying Huang dan meninggalkan istana bawah tanah. Kemudian, istana terapung tempat peti mati perunggu kuno ditempatkan mulai bergetar. 3.383 Setelah Kaisar Ying dibawa keluar dari istana bawah tanah oleh Feng Hao, ruang utama istana bawah tanah runtuh. Kemudian, sungai bawah tanah mengalir masuk dan membanjiri istana bawah tanah. Sementara itu, Feng Hao dan Prometheus telah membawa Kaisar Ying keluar dari Mausolem. Pejabat Tiongkok yang telah memperhatikan situasi juga melihat orang tersebut dibawa keluar oleh Feng Hao melalui kamera pengintai. Orang tersebut mengenakan pakaian hitam dinasti Qin dan memiliki mahkota di kepalanya. Dia berbeda dari Qin Shi Huang yang diperlihatkan sebelumnya. Mungkinkah ini wajah aslinya? Para petinggi pemerintahan terkejut melihat kemunculan Qin Shi Huang di ruang konferensi. Bahkan jika dia tahu cara menyamar, dia tidak bisa mengganti pakaiannya. Lihat pakaiannya, lebih mirip. Pakaian dinasti Qin. Mungkinkah dia Qin Shi Huang? Itu mungkin saja. Tapi bagaimana dengan ahli alien yang membunuh yang abadi? Dia juga mengenakan pakaian dinasti Qin. Dalam pertemuan meja bundar para petinggi pemerintahan, mereka membahas identitas orang yang dibawa oleh Lin Yu. Namun, lelaki tua di bawah bendera merah itu menelepon. Setelah percakapan singkat, dia menutup telepon. Setelah itu, senyuman muncul di wajahnya. Telah dipastikan bahwa kultifator asing telah meninggal, dan orang di Mausolem Kekaisaran adalah Kaisar Pendiri. Namun, dia bukanlah ancaman. Budidayanya telah disegel oleh Feng Hao. Apa, Qin Shi Huang? Dia masih hidup. Luar biasa. Apakah ini kekuatan seorang kultifator? Hidup abadi. Ini benar-benar kehidupan yang kekal. Banyak petinggi terkejut, dan mereka mulai berpikir untuk berkultifasi. Pada saat yang sama, setelah Feng Hao dan Prometheus meninggalkan Mausolem, mereka membawa Qin Shi Huang ke Shanghai. Di vila, Xia Silan, Liu Xiaofei, dan wanita lainnya sedang menonton berita hangat tentang perubahan di kota. Itu termasuk di mana mutan baru muncul, melompat ke atap dan melompati tembok. Kemudian, kebakaran besar terjadi di sebuah pusat perbelanjaan, dan Spiderman bertopeng memasuki api untuk menyelamatkan orang. Banyak dari berita semacam ini yang terekspos dan mendapat banyak penonton. Ketika Feng Hao dan Prometheus membawakin si Huang yang tersegel, mereka tercengang. Dari mana mereka mendapatkan tambahan ini? Tapi, dia benar-benar memiliki temperamen yang baik. Zhang Yi dulunya adalah seorang manajer dan sangat memperhatikan orang lain. Dengan sekali melihat, dia tahu bahwa Qin Shi Huang cocok untuk memainkan peran seorang kaisar. Halo, kamu dari perusahaan film mana? Saya Zhang Yi, manajer aktor terbaik Feng Hao dan aktris terbaik Liu Xiaofei. Zhang Yi sekarang punya rencana yang sangat besar. Memanfaatkan pemulihan energi roh, semua jenis mutan mulai bermunculan di Huaxia. Dia merasa sangat mungkin mempekerjakan seseorang untuk membuat film besar yang realistis dan tidak memiliki efek khusus. Itu akan memungkinkan para mutan untuk menunjukkan kahlian mereka dan mendapatkan ketenaran yang mereka inginkan. Perusahaan film apa? Apa aktor terbaik? Apa itu agen? Apakah itu bisa dimakan? Qin Shi Huang tiba di kota metropolitan. Pikirannya kacau. Ini benar-benar berbeda dari apa yang dia ingat. Dia kemudian memandang Zhang Yi, lalu ke Feng Hao dan Prometheus, dan bertanya, apakah Qin besar saya telah jatuh? Zhang Yi terkeke dan berkata, apakah kamu menjadi bodoh karena semua akting? Momong-momong, ada tim produksi yang memfilmkan naskah Great Kin, tapi bukan di Magic City. Ia merasa kelompok aktor ini cukup menarik. Mereka tampak seperti orang kampung yang datang ke kota. Iya, Qin besarmu telah jatuh, dan sekarang menjadi Huaxia. Tapi ikutlah denganku, aku akan membiarkanmu memahami dunia dalam beberapa hari. Feng Hao tidak membuang waktu dan membawa Qin Shi Huang ke ruang komputer di lantai dua villa. Di ruang komputer, para gadis biasanya bermain game, League of Legends dan Player Announce Battleground. Namun kemudian, mereka bermain lebih sedikit. Konon dengan pulihnya energi roh, para mutan tersebut memainkan League of Legends seolah-olah sedang memakan ayam. Seolah-olah mereka mempunyai cheat fisik, dan mereka sangat kuat. Kecepatan reaksi mereka sangat cepat, dan mereka memiliki berbagai macam gerakan yang saleh. Mereka telah mencapai titik di mana karakter permainan tidak dapat mengikuti pikiran mereka. Qin besar telah jatuh. Di vila, Xia Silan, Zhang Yi, Liu Xiaofei, dan Xiaolei saling memandang lalu tertawa. Sangat mudah untuk memiliki hambatan mental sebagai seorang aktor. Tapi itu juga berarti pria itu sangat fotogenik, dan pemahamannya terhadap naskah telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Di ruang komputer di lantai dua, Feng Hao melemparkan Qin Shi Huang ke kursi komputer dan berkata dengan acuh tak acuh, belajarlah dengan giat. Benda apa ini? Qin Shi Huang memasang ekspresi kosong di wajahnya. Dia tahu tentang para ahli dunia dewa dan Qin besarnya, tapi... Dia tidak tahu benda berkilau apa itu. Qin Agung Mu ada di dalamnya. Feng Hao tidak memberitahu Qin Shi Huang tentang hal ini. Dia harus membiarkan dia memahaminya sendiri, jadi dia dengan santai mencari film dokumenter tentang Qin besar. Saat itu aktor Qin Shi Huang yang mengenakan pakaian hijau dan hitam muncul. Sial! Qin Shi Huang langsung marah dan berkata, siapa ini? Beraninya dia menyamar sebagai saya, saya akan memenggal kepalanya. Kultivasi Qin Shi Huang tersegel, jadi dia merasa lebih seperti orang biasa. Saya tidak tahu siapa dia, tapi saya tidak menyarankan Anda untuk memotongnya. Feng Hao berkata kepada Qin Shi Huang, perhatikan baik-baik, pahami dengan baik. Dengan pemahamanmu, kamu seharusnya tidak bisa mengetahui banyak. Oh! Qin Shi Huang menganggup dan kemudian mengikuti metode yang diajarkan Lin Yu padanya, serta ketukan dua jari pada keyboard. Perlahan-lahan, seolah-olah dia telah menemukan benua baru, dia sangat bersemangat dan tidak bisa melepaskan komputer dan keyboardnya. Lin Yu turun ke bawah. Xia Silan, para gadis, Little Black, dan Little Ball masih menonton berita utama. Prometheus duduk di ruang makan, memegang dagunya dengan kedua tangan dengan bingung. Feng Hao, lihatlah, berita besar. Xia Silan melihat Feng Hao dan buru-buru mendesaknya. Berita besar apa? Feng Hao sedikit terkejut. Mereka semua adalah orang-orang yang pernah melihat badai dan ombak besar, berita apa yang belum mereka lihat. Feng Hao berjalan mendekat, televisi menayangkan sebuah berita, dan kamera juru kamera bergetar hebat, namun menghadap ke langit biru. Pada saat ini, di langit layar, siluet kapal perang besar muncul, dan kapal perang itu masih berkedip-kedip. Kapal perang Ras Dewa Asura Feng Hao berbisik dengan suara rendah. Dia samar-samar bisa menebak apa yang sedang terjadi. Di alam semesta jalan langit berbintang kuno, pusat kekuatan Ras Dewa Asura telah memberitahu Prometheus bahwa Asura Lord Prometheus telah membawa orang tuanya ke alam bawah. Kabar di hadapannya, siluet kapal perang tersebut memang terlihat seperti Ras Dewa Asura. Prometheus, yang linglung, mendengar bisikan Lin Yu dan sedikit mengernyit. Dia buru-buru datang. Ketika dia melihat adegan itu di televisi, ekspresinya berfluktuasi untuk pertama kalinya, dan itu adalah semacam fluktuasi karena kepanikan. Kapal perang Ras Dewa Asura Feng Hao memandang Prometheus. Ya, kalau aku tidak salah, dia ada di sini. Prometheus mengangguk. Ini adalah berita yang sangat buruk, Asura Lord Prometheus bukanlah orang yang kuat biasa. 3384 Pemirsa di depan TV, era kebangkitan energi spiritual penuh dengan peluang, tetapi juga penuh bahaya. Para ahli terkait percaya bahwa kapal perang raksasa yang muncul di alam semesta mungkin berasal dari luar angkasa. Komentar dan opini pembawa acara disiarkan di TV. Namun, Feng Hao tidak bisa menahan tawa dan berkata, jika kapal perang ini bukan dari luar angkasa, maka, mungkinkah itu dari bumi? Of. He he, benar juga. Ini lucu sekali. Yang disebut ahli masih tidak bisa diandalkan. Xia Silan dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Mereka tiba-tiba merasa bahwa berita semacam ini tidak buruk ketika suasana hati mereka sedang buruk. Setidaknya banyak lelucon yang membuat orang tertawa terbahak-bahak. Penonton tertawa terbahak-bahak, tetapi ekspresi Prometheus sangat serius. Jelas sekali dia sangat terkejut karena penguasa Asura benar-benar turun ke atas mereka. Kalau itu untuk peluang, itu masih terlalu dini. Maka hanya ada satu kemungkinan yang tersisa, yaitu Prometheus datang karena terobosannya kepada penguasa Asura. Termasuk, Keberadaan Feng Hao Prometheus pergi ke balkon, dan Feng Hao mengikutinya. Dia tidak terlalu yakin apa yang sebenarnya dipikirkan wanita itu, tetapi dia tahu bahwa mungkin ada pertempuran yang harus dilakukan. Di balkon, Prometheus sedang menikmati angin, dan tidak melihat ke arah kapal perang Asura di langit. Dia hanya menghadapi angin dengan berat hati. Apa yang Anda pikirkan? Feng Hao ingin mencerahkan Prometheus. Itu hanya penguasa Asura, itu bukan masalah besar. Aku sedang berpikir, bagaimana dia akan memperlakukan orangtuaku. Prometheus mengkhawatirkan keselamatan orangtuanya, dan pada saat yang sama, dia marah pada bawahannya yang bodoh. Mereka benar-benar menjualnya secara menyeluruh. Jika dia tahu, dia akan membunuh para pengkhianat itu setelah menerobos. Feng Hao, apa itu di langit? Apakah Anda ingin saya naik dan melihatnya? Goku dan Gusukin sedang berjalan-jalan di vila, dan ketika mereka melihat ke atas, mereka melihat Feng Hao dan Prometheus. Kaka ipar, ayo jalan-jalan bersama. Gusukin seperti seorang gadis kecil. Dia merasa sangat bahagia saat ini, dengan Goku yang penyanyang. Dan seorang kaka ipar yang kuat dalam kultivasi dan tubuh. Itu sangat bagus. Tentu. Prometheus mendapatkan kembali penampilan polosnya dan melompat turun dari balkon. Kemudian, dia mengikuti Gusukin di jalan berbatu di vila, berjalan tanpa alas kaki. Goku melompat ke balkon dan berdiri di samping Feng Hao. Dia berkata dengan lembut, apakah kamu ingin melihatnya? Tidak perlu. Kapal perang ini tidak akan bisa turun. Dan jika tamu dari luar ingin masuk, mereka harus mengukur kekuatannya sendiri terlebih dahulu. Feng Hao tidak terlalu khawatir. Bahkan jika para elit suku Dewa Asura keluar, dia tidak akan khawatir. Bagaimanapun juga, dia adalah penguasa Chiliokosom, dan tidak pernah takut pada siapapun. Goku mengangguk. Dia merasa aman sekarang adalah hal yang baik. Kenapa dia harus melawan dan membunuh? Pada saat yang sama, di luar angkasa, di kapal perang surah yang belum sepenuhnya diperbaiki, seorang ahli dengan status yang sangat mulia menyambut mereka. Dia adalah penguasa ras Dewa Asura, Prometheus yang menguasai seluruh ras. Di belakangnya, ada dua pria parubaya berusia lima puluhan yang mirip Prometheus. Salam, Tuhan. Para murid kapal perang surah berlutut, ekspresi mereka sangat saleh. Mereka tidak menyangka, Tuhan mereka akan benar-benar turun. Di mana Tuhan Prometheus? Prometheus bertanya dengan acuh-ta'acuh. Kehendak ilahinya menutupi seluruh kapal perang, tetapi dia tidak dapat menemukan jejak apapun darinya. Tuhan kita pergi bersama penduduk bumi. Pembangkit tenaga listrik ras Dewa Asura melaporkan dengan jujur. Hari itu, Feng Hao membawa Prometheus ke jalan bintang kuno. Berdengung. Prometheus merasa seluruh tubuhnya akan meledak. Raja Asura yang bermartabat sebenarnya telah pergi bersama penduduk bumi yang lemah. Sungguh menggelikan. Kedua pria parubaya di belakang Prometheus juga kaget dan berseru kaget. Penduduk bumi. Menurut kecerdasan mereka, itu semua adalah planet fana biasa. Raja Asura telah menerobos. Prometheus bertanya. Ya. Pakar ras Dewa Asura mengangguk. Di saat yang sama, dia merasa sangat bangga. Karena Raja Asura mereka telah turun. Selanjutnya, tiba waktunya bagi dunia untuk sujud. Dua pria parubaya di belakang Prometheus mengertakkan gigi dan melarikan diri. Mencoba lari. Prometheus mencibir. Begitu dia bergerak, kekosongan itu bergetar. Dua ahli ras Dewa Asura yang melarikan diri menatap Prometheus dengan enggan. Kenapa mengganggu? Pria parubaya yang terlihat agak mirip dengan Prometheus menggelengkan kepalanya dan menatap Prometheus. Tidak perlu repot. Sebelumnya semuanya baik-baik saja bukan? Tapi setelah dia menerobos, dia menjadi berbeda dari sebelumnya. Prometheus berkata dengan dingin. Sebelumnya, dia masih bisa menerima pesan dari Prometheus. Namun belakangan ini, tidak ada pesan lagi. Satu-satunya pesan yang dia terima adalah dari ahli ras Dewa Asura. Memikirkan hal itu, dia melaporkan bahwa Prometheus melarikan diri bersama penduduk bumi. Mungkin itu hanya kesalahpahaman. Mengapa kita tidak pergi ke bumi dan melihatnya? Pria parubaya itu berkata dengan lemah. Dia sudah tua, dan kekuatan hidupnya mulai menurun. Sejak saat itu, dia tidak lagi menjadi ahli yang tak terkalahkan. Mata Prometheus berbinar. Berpikir bahwa metode ini layak dilakukan, dia mulai melakukan persiapan untuk pergi ke bumi untuk mencari Prometheus. Namun sebelum itu, dia perlu memahami bumi lebih mendalam dan mengetahui basis budidaya ahli terkuat. Dia tersenyum bahagia mendengarnya. Ras Dewa, yang ahli terkuatnya tidak lebih lemah darinya, dapat dengan mudah dimusnahkan. Bumi juga merupakan tempat yang cocok bagi mereka untuk berkembang. Setelah beberapa saat, Prometheus sudah siap. Dia meninggalkan dua pria parubaya di kapal perang dan langsung menuju ke bumi. Di vila, setelah makan siang, semua orang ingin mencari sesuatu untuk dilakukan. Jika tidak, mereka akan merasa sedikit bosan. Sejak dinasti Qin, begitu banyak dinasti yang lahir. Tang, Song, Yuan, Ming, dan Qing. Masing-masing memiliki sejarah yang gemilang. Kaisar Qin memegang komputer itu dengan penuh kasih sayang. Dia telah belajar mencari informasi di internet. Apalagi sejarah yang ditemukannya, menambah wawasannya. Feng Hao, orang itu tidak mungkin benar-benar Qin Shi Huang, bukan? Zhang Yi mendengar seruan di lantai atas dan memandang Feng Hao dengan rasa ingin tahu. Dia punya perasaan sekarang. Orang itu sepertinya bukan tambahan sementara, tapi lebih seperti Qin Shi Huang yang asli. Karena diberitakan di TV bahwa makam Kaisar Qin dirampok, dan seluruh istana bawah tanah kebanjiran. Ini membuatnya teringat pada Feng Hao dan pria parubaya berjubah naga hitam. Kata-kata Zhang Yi juga menarik perhatian para wanita, dan mereka semua memandang Feng Hao. Sebagai tanggapan, Feng Hao menganggup dan berkata, Ya, dia adalah Qin Shi Huang. Wow, 3385. Tidak mungkin, bagaimana orang mati bisa hidup kembali. Xia Silan merasa itu tidak mungkin. Zhang Yi menganggup dan berkata, Lagi pula, dia adalah orang dari ribuan tahun yang lalu. Dunia ini besar dan penuh keajaiban. Ada banyak hal yang tidak bisa kamu temui. Berkemas dan pergi ke gunung salju naga giok. Feng Hao tidak bisa menjelaskannya kepada gadis-gadis itu. Dia tidak bisa mengatakan bahwa itu karena ras ilahi dan dunia purba. Bahkan jika dia mengatakannya, dia akan menghadapi segala macam masalah. Bepergian. Wow. Mata gadis-gadis itu berbinar. Mereka tadinya sampai ke dasar laut, dan sekarang mereka pergi ke gunung salju. Bukankah itu berarti mereka akan masuk surga di masa depan? Semacam itu. Lin Yu terkekeh. Apa yang bisa dia berikan kepada Xia Silan dan yang lainnya adalah tempat yang aman di era pemulihan energi spiritual ini? Mereka tidak harus menghadapi bahaya. Feng Hao pergi ke ruang komputer di lantai dua vila. Qin Huang telah melihat bab modern, dan pengetahuannya berkembang pesat. Dia telah menguasai ribuan tahun sejarah yang telah terlewatkan. Dia terkejut. Dia tidak bisa menerima kehancuran kekaisaran Qin pada awalnya, tapi dia kemudian mengerti bahwa itu adalah keniscayaan sejarah. Hua Xia saat ini adalah bentuk sosial yang sempurna. Setiap orang bisa menjadi seperti naga, memiliki cukup makanan dan pakaian, serta hidup dan bekerja dengan damai dan puas. Ini adalah zaman keemasan yang langka. Terutama dengan pemulihan energi spiritual, terdapat peluang di mana-mana di dunia ini. Aku bisa saja menjadi dewa perang yang tak terkalahkan, dewa ilahi, tapi sayangnya. Qin Huang menghela nafas pelan. Jika dia tidak bertemu Feng Hao, dia mungkin sudah menduduki ibu kota kekaisaran dan menjadi eksistensi di balik layar Hua Xia. Namun, ini adalah takdir. Tidak ada cara untuk menolaknya, dan dia hanya bisa menghadapinya. Sayangnya apa? Feng Hao muncul di ruang komputer. Qin Huang, yang kehilangan kultifasinya, tidak bisa merasakan kedatangannya. Sekarang setelah dia ketahuan sedang bergosip, dia merasa seperti sedang ketahuan. Sayangnya, aku seharusnya bertemu denganmu lebih awal. Qin Huang tertawa datar. Kultifasinya telah disegel oleh Feng Hao, jadi dia hanya bisa menurunkan dirinya sendiri. Kalau tidak, dia akan bertemu dengan leluhur keluarga Ying di Mausolem Kekaisaran. Lebih baik datang pada waktu yang tepat daripada datang lebih awal, bukan? Feng Hao memandang Qin Huang sambil tersenyum. Tentu saja, dia tahu betapa kuatnya Qin Huang setelah dia menyatu dengan kekuatan Qin Huang dari dunia caotik. Oleh karena itu, lebih aman menjaga keberadaan seperti itu di sisinya. Ketika dia membutuhkan bantuan suatu hari nanti, dia akan membuka segelnya. Setelah menginjak-injak musuh, menamparkan wajah mereka, lalu menyegelnya. Kenapa tidak? Tentu saja, jika Kaisar Qin lebih patuh dan tidak selalu berpikir untuk mendukung Qin besar dan menjadi dewa suci yang tiada taranya, dia mungkin akan memberikan kebebasan kepada Kaisar Qin. Kamu sudah melihat era modern. Aku akan membelikanmu ponsel nanti. Sekarang, ikut aku. Feng Hao melirik informasi halaman web di komputer dan terkejut. Kemampuan belajar Kaisar Qin ini agak terlalu kuat. Hampir sama seperti saat dia datang ke bumi. Dengan kecepatan belajar seperti ini, Qin Huang akan menjadi peretas ahli nomor dua setelahnya di masa depan. Telepon selular. Kaisar Qin hanya peduli pada sejarah Huaxia, dan tidak tahu tentang angka. Feng Hao tidak memberinya kesempatan untuk mengerti. Dia membawanya keluar dari ruang komputer dan melemparkannya satu set pakaian kasual yang dia kenakan sebelumnya. Kaisar Qin naik ke atas panggung. Rambut panjangnya menutupi punggungnya, tampak seperti seorang seniman. Ketika Feng Hao membawanya pergi, mata wanita itu berbinar-binar. Mata Zhang Yi berbinar. Dia merasa bahwa pakaian Kaisar Qin dan temperamennya saat ini sempurna. Proporsi tubuhnya tepat. Saya pikir Feng Hao perlu memasuki industri film. Sebagai seorang manajer, penilaian Zhang Yi tidak perlu dipertanyakan lagi. Jika dia pikir dia bisa menjadi populer, dia pasti akan menjadi populer. Sama seperti saat pertama kali bertemu Feng Hao. Orang seperti dia dilahirkan dengan temperamen yang mulia, sesuatu yang tidak bisa dipelajari. Hanya artis-artis tua yang berperan sebagai Kaisar di banyak film dan drama TV yang bisa melakukannya. Kita akan membicarakannya nanti. Feng Hao ingin meminta Zhang Yi memotong rambut panjang Kaisar Qin, tetapi kata-kata Zhang Yi mengingatkannya. Dojo Gunung Salju Naga Giok tidak memiliki perwakilan dengan temperamen yang baik. Sebelumnya, dia mengincar Prometheus rubah betina kecil, tapi sekarang, dia merasa Kaisar Qin lebih cocok. Feng Hao sangat khawatir sesuatu akan terjadi pada mata Prometheus. Para wanita segera berkemas, dan Prometheus serta Gusukin kembali ke mansion. Goku sedang menonton versi terbaru The Great Saga, Heavens Equal di tabletnya. Saya benar-benar harus memberikannya kepada sutradara dan penulis skenario ini. Sejak saya, Sun Tua, muncul, tema ini telah dirusak, dan mereka masih kembali. Goku mau tidak mau ingin menghancurkan komputernya. Ada berbagai macam versi Goku, yang di iblis, sipil, heroik, emosional, berdarah besi. Dan seterusnya. Dia menanggung semua ini. Tapi, yang dia tonton sekarang, Goku versi perempuan, apa yang dia coba lakukan. Melompat keluar dari celah batu, terlahir dengan bikini. Jingubang di tangannya. Itu tampak seperti vibrator af-asterisk king. Goku tersambar petir, dan seluruh tubuhnya berantakan. Setelah semuanya beres, Feng Hao dan yang lainnya tidak memilih untuk terbang di langit atau menggali ke dalam tanah. Sebaliknya, mereka memilih memesan tiket kereta berkecepatan tinggi secara online. Ini adalah ide Prometheus dan Gu Sukin, mereka bilang ingin melihat pemandangan di sepanjang perjalanan. Feng Hao dan Goku tidak punya pilihan selain setuju. Momomomong, keduanya bukan milik bumi, jadi senang melihat pemandangannya. Di stasiun kereta, ketika Feng Hao dan yang lainnya muncul di ruang tunggu, mereka langsung menjadi pusat perhatian. Xia Silan, Liu Xiaofei, Xiaolei, Zhang Yi, Gu Sukin, dan Prometheus semuanya memakai kacamata hitam. Mereka tinggi dan mengenakan sepatu hak tinggi, dan temperamen mereka luar biasa. Banyak orang yang lupa waktu dan segalanya ketika mereka melihatnya. Feng Hao, Goku, dan Qin Huang berpakaian santai. Raja Iblis Banteng dan Paus Nagapurba ditato di tubuh Pepapik, dan mereka didandani sebagai hadiah untuk umum. Banyak orang mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil gambar dan mempostingnya di momen WeChat mereka. Mereka mengaku pernah melihat supermodel. Namun, tidak ada yang tahu siapa namanya. Seperti video pendek parodi yang beredar di internet, seorang pembawa acara merias dirinya agar terlihat seperti idola Korea. Kemudian, dia keluar dari bandara, dan mempekerjakan puluhan orang untuk mewawancarainya dengan kamera mereka, meminta segala macam tanda tangan. Kemudian, semua orang di bandara bergegas datang, berteriak-teriak meminta tanda tangan dan foto. Mereka bahkan mengatakan hal-hal seperti, saya telah menonton film Anda, itu akan luar biasa. Daging segar kecil itu semua jenis semida, semida. Orang-orang ini semuanya gila. Setelah itu, para wartawan mewawancarai mereka, menanyakan siapa daging segar kecil itu. Semua orang menggelengkan kepala karena bingung. Aku tidak tahu siapa dia, tapi dia tampak seperti bintang, jadi aku pergi ke sana. Ironis sekali. 3386 Halo, bolehkah saya meminta tanda tangan Anda? Seorang gadis kecil membawa tas pepapik berlari ke arah Feng Hao dengan penuh semangat. Dia mengeluarkan ponsel buahnya dan mengarahkan kamera ke wajah Feng Hao. Dia sangat gembira sampai dia hampir menangis. Aku bukan seorang selebriti. Feng Hao merasakan sakit kepala. Dia punya banyak cara untuk menghadapi iblis besar, tapi dia tidak tahan menghadapi orang biasa yang bahkan tidak punya kekuatan untuk mengikat ayam. Aku tahu, kamu Wu Yansu. Gadis kecil itu berkata dengan penuh semangat, dikatakan bahwa seseorang harus lebih tampan daripada Wu Yansu. Kamu sangat tampan, jadi kamu adalah Wu Yansu. Wajah Feng Hao penuh garis hitam. Dia mengetahui budaya masyarakat Tiongkok, di mana aktor adalah pemimpinnya. Sebaliknya, tidak ada yang tahu siapa prajurit yang melawan iblis besar dan membela Tiongkok. Wu Yansu, ini Wu Yansu. Seluruh stasiun menjadi gempar. Para penonton juga mengambil ponsel mereka dan mengejar mereka dengan tas besar dan kecil. Cepat, cepat, karakter film populer telah muncul di stasiun. Segera kirim orang untuk menjaga ketertiban dan mengambil jalur bisnis. Staff stasiun segera mengambil tindakan untuk menjaga ketertiban. Jadi, Feng Hao dan kelompoknya dianggap oleh semua orang sebagai grup selebriti populer, dan mereka dikelilingi. Apa yang harus kita lakukan? Xia Silan, Liu Xiaofi, dan yang lainnya sakit kepala. Penggemar yang tidak punya otak seperti ini adalah yang paling merepotkan. Mereka menganggap diri mereka sebagai penggemar setia. Tapi mereka melakukan segala macam hal yang membuat idola mereka pusing. Aku, Sun Tua, bisa mengirim mereka terbang dengan tongkat. Goku khawatir Gusukin akan dimanfaatkan oleh tangan mesum, jadi dia sangat perhatian dalam melindunginya, seperti pengawal pribadi. Tapi ini, membuat orang semakin yakin bahwa mereka adalah selebriti populer. Feng Hao menghela nafas pelan. Untuk bisa naik kereta dengan lancar, dia harus menggunakan kekuatannya. Dengan pemikiran, kekuatan tolak yang tidak berbahaya bagi orang biasa digunakan pada semua orang. Tiba-tiba, para fans gila yang menghalangi mereka sepertinya didorong oleh sesuatu, dan mereka mau tidak mau mundur satu per satu. Apa yang sedang terjadi? Semua orang menjadi pucat karena ketakutan. Jika banyak orang yang jatuh, pasti akan terjadi penyerbuan. Jangan mendorong. Ah. Tiba-tiba, masa menjadi tidak terkendali. Semua orang mengira mereka akan pingsan dan mencoba berdiri. Namun, kekuatan mereka secara alami tidak mampu melawan kekuatan Feng Hao. Akibatnya, hal itu menimbulkan efek sebaliknya, dan banyak dari mereka yang terkena. Kerumunan menjadi gelisah. Wuuh. Alarm di stasiun segera berbunyi. Adegan tiba-tiba ini mengejutkan Feng Hao, Prometheus, Gusukin, dan Paus Nagakuno. Semuanya. Mendesah. Feng Hao menghela nafas. Tepat ketika semua orang khawatir mereka akan diinjak-injak sampai mati, Feng Hao sedikit mengangkat tangannya dan merentangkan jari-jarinya. Segera, semua orang di tanah melayang. Para perusuh juga dibekukan di tempatnya. Mereka bisa berpikir dan menggerakkan bola matanya, tapi mereka tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Lalu, mereka semua menjaga jarak tertentu satu sama lain sebelum turun perlahan. Dinamo kecil. Petani. Dewa. Saat ini, para penumpang di ruang tunggu meledak, bahkan menjadi lebih hirup pikup dari sebelumnya. Tapi, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka tidak bisa bergerak satu langkah pun. Tapi Feng Hao mengabaikan semua ini, membawa Prometheus, Sun Wukong, Kin Huang, Paus Naga Kuno, serta para gadis ke peron. Baru setelah kelompok Feng Hao menghilang dari ruang tunggu, mereka akhirnya bisa bergerak lagi. Saat ini, banyak orang menangis ketakutan. Mereka mengira mereka lumpuh. Atau, mereka akan mati. Saat ini, mereka tidak berani bertindak sembarangan. Karena Anda tidak pernah tahu orang seperti apa yang akan Anda hadapi. Itu terlalu menakutkan. Di peron, Feng Hao tersenyum pahit pada Prometheus, berkata, Sekarang kamu tahu, mengapa lebih baik naik pesawat. Mungkinkah tidak ada orang gila di pesawat? Prometheus masih sangat tertarik dengan budaya bumi. Ada, tapi tidak segila ini. Feng Hao terkekeh. Saat kereta berkecepatan tinggi memasuki stasiun, rombongan Feng Hao langsung menuju kursi kelas bisnis. Kursi kelas bisnis sangat mahal bagi orang awam, beberapa kali lipat harga kursi kelas dua. Biasanya para pebisnis akan memilih gerbong ini. Kelompok Feng Hao menempati lebih dari setengah kursi. Dalam perjalanan ke Gunung Saljunaga Giyok Yunan, Feng Hao memutuskan untuk mereformasi dan merekrut sebanyak mungkin talenta terbaik dari Tiongkok. Pada saat yang sama, dia menghubungi Long Sui Xing dari Dragon Corporation untuk bekerja sama. Mereka bisa merekrut pahlawan Tiongkok. Adapun pengadilan surgawi, dia bisa membiarkan penguasa surga purba mengurusnya. Di antara bintang-bintang, Dewa Asura telah tiba. Feng Hao merasa akan ada pertempuran di antara mereka. Tapi selama Dewa Asura tidak menunjukkan keinginannya, Feng Hao tidak ingin menimbulkan masalah. Dengan pulihnya Rohki, Feng Hao juga tahu bahwa dunia sedang mengalami perubahan besar, dan negara juga berada dalam tahap transformasi. Pada saat ini, siapapun yang dapat memperjuangkan lebih banyak sumber daya akan memiliki lebih banyak suara untuk masa depan. Dojo Gunung Salju Naga Giok Rencana Feng Hao adalah menjadikannya kekuatan terkuat di bumi, kekuatan yang dapat melawan protos ketika mereka datang. Setelah berada di bumi begitu lama, Feng Hao hampir menganggapnya sebagai bagian dari Tiongkok. Dia mencintai tanah ini. Sepuluh jam kemudian, kelompok Feng Hao tiba di Gunung Salju Naga Giok. Prometheus dan Gusukin menikmati pemandangan di sepanjang jalan. Selalu ada senyum tipis di wajah mereka. Setelah pemulihan Kiroh, Dojo Gunung Salju Naga Giok menjadi tempat siarah bagi banyak orang. Karena Yan Seven, yang menduduki peringkat kedua pada platform musik tertentu, telah mempromosikan Gunung Salju Naga Giok. Itu menjadi dojo online. Banyak orang datang karena ketenarannya. Oleh karena itu, ketika kelompok Feng Hao muncul di kaki dojo Gunung Salju Naga Giok, sudah ada lautan manusia. Semua orang berjalan mendaki gunung. Sepanjang perjalanan, mereka mengeluarkan ponsel, membuat video, atau memamerkan momen wechat mereka. Sekarang roh kita telah pulih, mereka yang bisa bepergian kemanapun adalah orang kaya. Harga barang-barang meroket. Saat ini, ada juga mutan yang bisa terbang. Mereka mengeluarkan ponselnya dan mengambil foto selfie sambil menikmati sorak-sorai orang-orang di bawah. Pada saat yang sama, para kultifator yang bisa terbang dengan pedang datang dari jauh. Mereka tampak seperti pedang abadi dari film. Gusukin kecil, apakah kamu ingin naik dan melihat-lihat bersamaku? Prometheus menyukai pemandangan bersalju di sini. Itu tidak menindas dan segelap para dewa Shuro. Oke, mata Gusukin berbinar. Dia menggunakan teknik gerakannya dan terbang bersama Prometheus di udara, menikmati pemandangan indah gunung salju. Dia menyukainya. Orang-orang ini sangat berani. Tidakkah mereka tahu bahwa gunung salju Naga Giok memiliki pengatur lalu lintas udara dan melarang orang luar terbang? Ya, beberapa hari yang lalu, ada rumor tentang mutan yang terbang di udara, tapi mereka diredam oleh orang-orang di dojo gunung salju Naga Giok. Orang-orang menggelengkan kepala. Mereka tidak melihat Gusukin dan Prometheus dengan jelas, tetapi mereka tahu bahwa mereka cantik. 3387 Saat kerumunan masih berdiskusi, gelombang energi spiritual yang agung terpancar dari puncak gunung Naga Salju. Kemudian, seorang pemuda bersenjatakan pedang tiba-tiba muncul di langit. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan turun dari langit. Saat dia muncul, dia menjadi pusat perhatian. Bersemangat, kerumunan mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam sikap pedang abadi yang langka ini. Pedang muda abadi muncul di hadapan dunia, menikmati kekaguman orang banyak. Sebagai seseorang yang telah memasuki dojo gunung Naga Salju dengan bakat mutlak, merupakan kehormatan terbesarnya untuk bisa menjaga pintu masuk dojo. Sebelum memasuki dojo gunung Naga Salju, dia tidak tahu siapa masternya. Baru kemudian dia mengetahui. Sebenarnya itu adalah Feng Hao, yang namanya mengguncang dunia. Sejak dia mengetahuinya, dia merasa bangga pada dirinya sendiri dan mencoba yang terbaik untuk berperilaku seperti murid dojo terkemuka. Di luar pintu masuk gunung Naga Salju, dua sosok cantik muncul di langit, melanggar aturan dojo gunung Naga Salju. Nyonya. Pemuda itu berdiri di atas pedang terbang dengan tangan terlipat di belakang punggungnya, merasa seolah-olah dia adalah Li Xiaoyao. Namun, ketika dia melihat wajah Gusukin dan Prometheus di langit dengan jelas, dia tercengang saat itu juga. Suara mendesing. Menginjak pedang terbangnya, dia langsung jatuh ke tanah, pikirannya kosong. Cantik. Sangat cantik. Adik laki-laki. Pada saat yang sama, seorang pemuda lain dengan pedang terbang muncul di langit. Dia menukik turun dari langit dan menangkap pemuda yang terjatuh itu dalam pelukannya. Sihir macam apa yang kamu gunakan pada adik juniorku? Pemuda itu memelototi Prometheus dan Gusukin. Dia, sepertinya tidak terpengaruh oleh kecantikan. Dia benar-benar bisa menatap mata Prometheus. Feng Hao ingin turun tangan, tetapi ketika dia melihat wajah-wajah asing ini, dia ingin menonton dari pinggir lapangan. Dia tidak ingin ikut campur. Dia ingin melihat seberapa setia keturunan ras surgawi Yan Qi ini kepadanya, dan apakah dia layak untuk diasuh. Sihir. Gusukin memelototi pemuda itu dan berkata, Sihir apa yang kamu lihat? Adik laki-lakimu jatuh sendiri. Sun Wukong mengeluarkan jinggu bang miliknya, tapi Feng Hao menghentikannya. Mustahil, adik laki-laki ku King yang sangat berbakat, dan dia adalah murid tetua Yan Qi. Pemuda itu tidak percaya bahwa King yang akan jatuh dari pedang terbang. Menurutnya, hal tersebut jelas mustahil. Kita sudah cukup melihat pemandangannya. Ayo turun. Prometheus tidak menaruh perhatian pada pedang abadi muda itu. Baginya, dia terlalu lemah. Dia sangat lemah sehingga dia tidak mau merespons. N. Gusukin juga merasakan suasananya. Bagaimanapun, dia adalah putri dari Master Sekte Pedang Dunia Sunyi Besar, namun dia dituduh menggunakan seni iblis. Setan, identik dengan kejahatan di Grid Desolate World. Haha, kedua wanita ini sangat berterus terang. Mereka bahkan tidak peduli dengan orang-orang di dojo Gunung Salju Naga Giyok. Mungkin dia murid dari dojo lain. Lagi pula, dia juga bisa terbang dalam kehampaan, dan dia tidak perlu bergantung pada benda luar. Ditambah lagi, dia masih muda. Banyak orang mendiskusikannya di bawah. Tidak pernah ada kekurangan topik. Raja Iblis Banteng yang merupakan bos saluran musik tersebut melihat banyak turis di Gunung Salju Naga Giyok yang telah mengunduh saluran musik tersebut. Dia memiliki keinginan untuk menjadi penggemar. Bagaimanapun, Ria Parubaya yang berubah dari Paus Naga Kuno adalah seseorang yang tidak mampu mereka sakiti. Ia mengira itu adalah penguasa samudera Pasifik. Sampai, dia dibawa ke Feng Hao oleh Naga Hitam. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa dia identik dengan kelemahan. Entah itu Raja Iblis Banteng, Raja Kera, Bola Kecil, atau Prometheus, mereka semua merasa bisa mengajarinya kehidupan baru. Berhenti, jika kamu di sini, apakah kalian dikirim oleh dojo lain untuk menimbulkan masalah? Pemuda itu mendengar banyak cibiran. Mereka mengatakan bahwa murid-murid dojo Gunung Salju Naga Giyok tidak melakukan apapun ketika mereka diprovokasi oleh murid-murid dari dojo lain. Dia sangat kecewa. Karena itu, pemuda itu merasa terhina. Dia ingin gusukin dan Prometheus tetap tinggal. Menyebabkan masalah. Prometheus memandang Feng Hao, jika dia berani menimbulkan masalah bagi Feng Hao, dia mungkin akan diusir pada detik berikutnya. Atau dia akan ditarik ke dunia Feng Hao. Tapi, dia ingin melihat apa yang akan dilakukan Feng Hao, jika dia tidak peduli padanya. Itu benar. Prometheus menganggup dengan serius dan berkata, saya di sini untuk membuat masalah. Suara mendesing. Para turis di Gunung Salju Naga Giyok tercengang saat mendengar ini. Mereka begitu bersemangat hingga tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Ini pertama kalinya dua dojo menimbulkan keributan di depan umum. Itu adalah kesempatan sekali seumur hidup. Selain itu, itu adalah dojo Gunung Salju Naga Giyok yang terkenal. Meski merupakan dojo yang baru didirikan, namun sudah setenar dojo Gunung Hua, Gunung Tai, dan Kunlun. Ini semua berkat saudara laki-laki kedua Yanqi. Ipar. Mata Gusukin membelalak kaget. Bukankah ini dojo Gunung Salju Naga Giyok milik kakak Feng Hao? Siapa yang akan menimbulkan masalah bagi dojo mereka sendiri? Sun Wukong mengirimkan suaranya kepada Gusukin, Kiner, cepat kembali. Kakak Ipar sedang menguji Feng Hao. Oh. Gusukin memikirkannya dan memahaminya. Dia kembali ke sisi Sun Wukong. Seperti yang diharapkan. Setelah mendengar kata-kata Prometheus, Feng Hao tahu apa yang sedang dia lakukan, jadi dia berkata, Berhentilah main-main. Pedang abadi muda tersenyum ketika dia mendengar suara Feng Hao. Sahabatku, tidak ada jalan lain. Karena wanita itu mengatakan dia ada di sini untuk menimbulkan masalah, aku harus mengikuti peraturan. Pemuda itu membentuk segel tangan dan mengirimkan suaranya kepada orang-orang di dojo. Kemudian, energi spiritual di Gunung Salju Naga Giyok menjadi lebih padat. Sosok yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Seorang pria muda berjubah panjang menghampiri mereka. Tampaknya dia adalah pemimpin kelompok itu. Ya Tuhan, ini Yan Qi. Yan Qi. Wow, itu benar-benar selebriti internet Yan Qi. Aku tidak percaya dia ada di sini. Turis yang tak terhitung jumlahnya berteriak sekuat tenaga seolah-olah mereka telah melihat leluhur mereka. Mereka sangat emosional. Raja Iblis Banteng langsung merasa tidak senang saat melihat ini. Kaisar Angin, aku tidak tahan lagi. Aku harus mengungkapkan identitasku. Kalau tidak, Yan Qi akan mencuri semua pusat perhatian. Raja Iblis Banteng tidak ingin posisinya sebagai kakak nomor satu direnggut. Dia terbakar karena tidak sabar, tapi, satu pandangan dari Feng Hao menyebabkan tubuhnya gemetar. Dia menjadi bosan dan dengan patuh mundur ke samping. Karena, dia merasa seperti akan berubah menjadi kerbau lagi. Itu terlalu menakutkan. Nona, di dojo mana Anda berada di sini hingga menimbulkan masalah bagi kami? Yan Qi tersenyum tipis. Meski Prometheus memakai kacamata hitam, temperamennya tidak berkurang. Jelas sekali bahwa dia bukanlah kultifator biasa. Prometheus tidak tahu apa-apa tentang dojo. Setelah hening beberapa saat, dia berkata, saya di sini atas nama Asura Dojo. Hmm. 3388 Ketika Prometheus menyebutkan Retret Shuro, Yan Qi sedikit bingung. Bagaimanapun, Retret Shuro, adalah ras dewa yang kuat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan dewa yang lebih rendah seperti Flame Rache. Sejauh yang saya tahu, tidak ada surah retret di antara dojo yang diakui publik di Tiongkok. Jika Anda ingin menantang kami, tolong beritahu kami siapa Anda sebenarnya. Yan Qi menggelengkan kepalanya sedikit dan menatap Prometheus sambil tersenyum. Sejak penguasa surga purba datang ke Gunung Saljunaga Giyok, semua orang telah mendengarkan ajarannya dan memupuk temperamen yang tidak memiliki banyak keinginan. Mereka tidak akan bertindak arogan atau mengancam akan membunuh hanya karena ada yang menantang mereka. Sebaliknya, mereka akan menerima tantangan secara terbuka dan adil. Inilah yang harus dilakukan oleh dojo nomor satu di Tiongkok. Meskipun, Gunung Saljunaga Giyok belum menjadi dojo nomor satu karena Gunung Tai, Gunung Kunlun, dan Gunung Hua. Ada terlalu banyak pertemuan yang tidak disengaja, dan dikabarkan bahwa beberapa leluhur mampu melawan alam dan membunuh makhluk abadi. Yan Qi tahu bahwa sebelum Feng Hao kembali, dia harus membiarkan dojo ini melakukan apapun yang mereka inginkan dan berjuang untuk dojo nomor satu. Begitu Feng Hao kembali, Gunung Saljunaga Giyok tidak diragukan lagi akan menjadi dojo nomor satu. Oleh karena itu, sebagai penjaga dojo, Yan Qi juga merupakan pengurus. Dia tentu saja harus menuntut dirinya sendiri untuk menjadi pengurus dojo nomor satu. Kalau begitu kamu bisa berasumsi bahwa akulah satu-satunya yang menciptakan retret surah. Bibir Prometheus membentuk senyuman. Dia sudah mengetahui identitas Yan Qi. Dia bukanlah seorang kultifator dari bumi, tapi seorang ahli ras dewa yang turun ke alam bawah. Prometheus tidak menyangka bahwa Feng Hao juga telah menaklukkan ahli ras dewa lainnya. Namun, tingkat kultifasinya agak kurang. Berhentilah main-main, kamu, pergi, aku bisa berpura-pura ini tidak pernah terjadi. Yan Qi tidak ingin menyerang seorang wanita, apalagi yang menurutnya cantik, padahal dia belum pernah melihat mata Prometheus sebelumnya. Meskipun dia belum pernah melihat mata Prometheus, dia sangat cantik dalam hal tubuh dan temperamen. Senyuman puas muncul di wajah Feng Hao saat melihat ini. Setidaknya, tindakan Yan Qi sesuai dengan harapannya. Dia adalah seseorang yang setia sepenuhnya padanya. Dojo Gunung Salju Naga Giyok sangat baik. Di masa lalu, seorang mutan terbang ke langit dan ditembak jatuh. Sekarang, mereka sebenarnya membuju orang untuk bersikap baik. Seseorang terkekeh. Ya, memperlakukan semua orang secara setara adalah bagaimana seharusnya sebuah dojo yang benar. Tekan, tekan. Di antara penonton, banyak yang berharap dunia berada dalam kekacauan. Mereka menghasut perselisihan dan bahkan menggunakan paksaan moral. Feng Hao mengerutkan alisnya dan mengirimkan suaranya ke Prometheus. Prometheus, turun, ayo masuk ke dojo. Baiklah. Prometheus sangat patuh pada Feng Hao. Lagi pula, dia tidak bisa membuat keributan di dojo Gunung Salju Naga Giyok. Tidak peduli apa, itu masih setengah dari ruang pelatihan master. Namun, ketika Prometheus turun, mereka yang ingin menonton pertunjukan bagus menjadi tidak senang. Gunung Salju Naga Giyok sangat tidak adil. Mengapa mereka bisa bersikap lunak hanya karena dia cantik? Jika itu orang lain, mereka akan terpaksa menekannya. Kami datang dari seluruh Tiongkok. Sejujurnya, tanpa kontribusi kami, bagaimana dojo Gunung Salju Naga Giyok bisa mendapatkan dana dari pemerintah? Itu benar. Yang terbaik adalah segera menekannya. Kalau tidak, kami akan mengeksposmu di internet. Untuk merekam video yang paling menarik, beberapa orang membual tentang hal itu di momen mereka dan bahkan mengancam Yan Seven dan murid lain dari dojo Gunung Salju Naga Giyok. Pelindung hebat Yan. Para murid dojo memandang Yan Ki dengan amarah yang tertahan di dalam hati mereka. Orang-orang itu terlalu menjijikkan. Mereka yang telah ditekan oleh mereka semua adalah keras kepala yang mencoba memprovokasi Gunung Salju Naga Giyok dan terus menggunakan indra ilahi mereka untuk memata-matai dojo Gunung Salju Naga Giyok. Mencari mata formasi dianggap skema jahat. Jika hanya untuk menikmati pemandangan di langit, mereka tidak akan ikut campur. Saat ini, Prometheus dan Gusukin hanya sedang menyaksikan pemandangan di langit. Jika mereka menekannya, mereka pasti akan mati. Bukankah itu terlalu kasar dan tidak masuk akal? Tentu saja, Prometheus bilang dia ada di sini untuk menimbulkan masalah. Tapi dia bahkan tidak menyebutkan dojo mana yang dia wakili. Itu benar-benar lelucon. Yan Seven menarik nafas dalam-dalam dan tersenyum pada Prometheus, Pergilah. Jangan membuat lelucon seperti ini lain kali. Jika kamu benar-benar ingin menantang dojo Gunung Salju Naga Giyok, kami akan membawamu kapan saja. Ayo pergi. Yan Seven berseru, berencana memimpin para murid ke dojo. Dengar, semuanya. Dojo Gunung Salju Naga Giyok mengakui kekalahan. Gunung Salju Naga Giyok benar-benar pengecut. Orang-orang itu mulai membuat keributan lagi, seolah-olah mereka tidak akan menyerah sampai mereka melihat pertempuran yang menghancurkan bumi. Prometheus sedikit mengernyitkan alisnya. Dia hanya menggoda Yan Seven. Bagaimanapun, Gunung Salju Naga Giyok adalah dojo Feng Hao. Dia tidak bisa menimbulkan masalah. Dia juga sangat puas dengan cara Yan Seven menangani situasi ini. Tapi, perkataan semut ini membuatnya tidak nyaman tidak peduli bagaimana dia mendengarkannya. Mati. Pemuda yang keluar dengan pedang abadi merasa bahwa orang-orang itu terlalu tercelah. Kemarahan di hatinya tak tertahankan. Dentang. Seberkas cahaya pedang keluar dari punggungnya dan menembak langsung ke arah orang yang mempermalukan dojo Gunung Salju Naga Giyok. Yang Ki. Yan Seven melompat ketakutan. Dia segera mencoba menghentikan pedang terbang itu, tapi sudah terlambat. Bahkan jika murid ini meninggalkan dojo Gunung Salju Naga Giyok, aku harus membunuh orang yang mempermalukan dojo. Yang Ki tidak tahan dengan pemerasan moral orang ini. Dentang. Namun, ketika pedang terbang itu berjarak 3 cm dari dahi pria itu, pedang itu memantu seolah-olah menabrak dinding besi yang tak terlihat. Tubuh pria itu bersinar dengan cahaya kemasan, dan ekspresi tak berdaya muncul di wajahnya. Hanya itu yang kamu punya. Dia adalah seorang pria parubaya berusia empat puluhan. Dia melepas pakaiannya, memperlihatkan tubuh bagian atas berototnya. Ada tato serigala di lengannya. Astaga, astaga. Banyak orang di belakangnya juga melepas pakaian mereka. Mereka semua memiliki tato gelombang yang sama. Mereka dari Dojo Serigala Surgawi. Astaga, Dojo Serigala Surgawi berada di peringkat 20 Dojo teratas di Tiongkok. Rumor mengatakan bahwa tuan mereka berasal dari suku Serigala Surgawi. Banyak orang mengeluarkan ponselnya dan masuk ke situs web untuk melihat peringkat Dojo Tiongkok. Kebetulan mereka harus membayar peringkat Celestial Wolf Dojo dan beberapa informasi sederhana. Kebanyakan dari mereka harus membayar RMB Selangit. Namun, dari informasi ini saja, sudah jelas bahwa Celestial Wolf Dojo tidak bisa dianggap remeh. Memiliki Dojo sendiri berarti mereka mendapat tempat di Tiongkok setelah kebangkitan energi spiritual. Jadi kaulah yang mencoba menabur perselisihan. Kalau tidak salah, orang yang memata-matai Dojoku adalah murid luar Dojo Serigala Surgawi, kan? Ekspresi Yan Seven berubah dingin ketika dia mengetahui beberapa poin penting. Tampaknya, bahkan jika Gunung Salju Naga Giyok tidak berpartisipasi dalam peringkat Dojo, masih ada orang yang ingin menghadapinya. Benar, Gunung Salju Naga Giyok adalah pohon besar yang menarik angin. Aku, Dojo Serigala Surgawi, menyukai tanah spiritual ini. Menyerahlah. Memukul. Pria parubaya itu menyeringai, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, seorang pria muda keluar dari kerumunan dan menamparnya, mematahkan tujuh atau delapan giginya. Suara mendesing. Semua orang mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam adegan itu. Jelas bahwa pertempuran besar akan segera terjadi, dan Gunung Salju Naga Giyok akan menjadi terkenal. 3389 Siapa yang menamparku? Pria bertelanjang dada itu merangkak dari tanah dan berteriak. Anggota geng Serigala Surgawi yang juga gangster melangkah maju dan menanyai orang yang menamparnya. Di mana dia? Keluarlah jika kamu berani. Beraninya kamu menyerang seseorang dari Dojo Serigala Surgawi. Di mana dia? Aku akan memotong lengannya hari ini. Para murid Heavenly Wolf Dojo tahu bahwa orang yang menamparkan mereka adalah pemuda berambut kuning di depan mereka. Tapi, mereka tidak berani memanggilnya di hadapannya. Orang yang ditampar adalah kakak tertua dari Dojo Serigala Surgawi. Tingkat kultifasinya berada pada tahap kesengsaraan. Dia hanya selangkah lagi dari kesengsaraan. Mereka hanya kultifator formasi jiwa. Apakah mereka akan terbunuh? Namun, para penonton tidak tahan lagi. Mereka mengarahkan ponsel mereka ke murid-murid Heavenly Wolf Dojo dan berkata, Apakah kamu buta? Bukankah orang yang menamparmu tepat di depanmu? Murid Dojo Serigala Surgawi. Apakah itu kamu? Murid dari Sirius Dojo yang mengancam akan melepaskan lengannya menghadap Goku, tapi matanya menatap ke arah Raja Iblis Banteng di belakang Goku, yang memasang ekspresi cemberut di wajahnya. Dia berkata, Aku sedang membicarakanmu. Mengapa kamu menundukkan kepala? Berdiri. Berdiri. Murid Heavenly Wolf Dojo mengira Raja Iblis Banteng muda ditindas karena dia terlihat cemberut. Namun, ketika Raja Iblis Banteng berdiri, tingginya 1,9 meter. Murid Heavenly Wolf Dojo segera mengganti topik dan berkata, Lihat, saudara ini agak terlalu proaktif. Duduklah, yang saya bicarakan tentang. Pria cantik di samping Anda. Ya, saya sedang berbicara tentang Anda. Bocah cantik, di mana kamu melihat. Cepat akui kalau kamu menamparnya. Feng Hao bingung ketika dia melihat murid Heavenly Wolf Dojo menatapnya. Bagaimana dia bisa menjadi anak laki-laki yang cantik? Prometheus, Sun Wukong, Raja Iblis Banteng, Paus Naga Kuno, Prometheus, Gusukin, Xiao Kiu Kiu, Xiao Hei, Xia Silan, Xiao Lei, Liu Xiao Fei, dan Zhang Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok dahi mereka. Orang ini. Menendang lempengan besi adalah satu hal, tetapi dari semua orang di gunung salju naga giok, dia hanya harus memilih Feng Hao. Aku menamparnya. Goku mengambil inisiatif untuk mengakuinya. Murid dari Dojo Serigala Langit terdiam. Kemudian, dia berkata, ini belum giliranmu untuk berbicara. Duduklah, bocah cantik di belakang, tolong ungkapkan pikiranmu. Feng Hao mengerucutkan bibirnya dan maju dua langkah. Tidak perlu untuk itu, kata Goku. Kembalilah, jangan seperti ini, di depan pintu, Raja Iblis Banteng juga mencoba memujuknya. Aku impulsif sekarang. Aku perlu merenungkan diriku sendiri. Saudara Feng, Gu Sukin juga ikut membujuk. Cakar kecil Xiao Hei mencengkram erat celana Feng Hao, sementara Xiao Qiukyu duduk di telapak kaki Lin Yu, tidak membiarkannya mengambil satu langkah pun ke depan. Perdamaian mendatangkan kekayaan. Adakah yang tidak bisa diselesaikan dengan kata-kata? Para murid Dojo Serigala Langit gemetar ketika mereka melihat Feng Hao melangkah maju. Bahkan seseorang sekuat ria berambut kuning itu telah melangkah maju untuk membujuknya. Siapa orang ini? Apakah kamu bercanda? Murid Sky Wolf Dojo yang telah berteriak agar Feng Hao melangkah maju segera mundur. Anda merokok, saudara laki-laki. Datang. Dia mengeluarkan sebatang rokok Golden Sky Leaf dan menyerahkannya kepada Feng Hao. Kemudian, Goku, Raja Iblis Banteng, dan yang lainnya juga menyerahkan satu kepada mereka masing-masing. Dia terkeke dan berkata, Aku salah tadi. He he. Tamparan. Dengan rokok di mulutnya, Goku menamparnya. Murid Dojo Serigala Langit langsung bingung. Jadilah cerdas dan panggil dia saudara Hao. Halo, saudara Hao. Murid Dojo Serigala Langit ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Dia menyentuh pipi kanannya dan terlalu malu untuk mengangkat kepalanya. Ratusan kamera ponsel diarahkan padanya. Jika adegan tadi beredar di internet, dia mungkin akan menjadi topik hangat, dan kemudian hidupnya akan hancur. Penguasa Dojo Serigala Langit mungkin akan segera mengakhiri hidupnya. Murid lain dari Dojo Serigala Langit juga tercengang dengan pemandangan ini. Baik pemimpin mereka maupun saudara laki-lakinya yang kedua telah ditampar wajahnya. Jika mereka membuat keributan, kemungkinan besar mereka akan ditampar wajahnya. Melihat murid Dojo Serigala Langit, Feng Hao mengembalikan rokok di tangannya dan berkata, Kapan kamu menyalakan rokok ini di bawah matahari? Dan kapan kamu turun gunung? Saudaraku, aku punya korek api. Ayo, murid dari Dojo Serigala Langit mengeluarkan korek api tahan angin. Lin Yu menjentikan jarinya dan korek api itu terbang turun dari deobservasi. Pemuda itu tertawa datar dan berkata, Tidak ada api. Saya khawatir saya tidak bisa menyalakannya. Apakah kamu melihat matahari? Feng Hao menepuk bahu pemuda itu dan berbalik untuk mendaki gunung salju naga giok. Sejujurnya, dia benar-benar tidak mau berurusan dengan kentang goreng kecil ini. Adalah hak setiap orang untuk menasihatinya. Lagipula, dia khawatir dia akan menghancurkan gunung itu secara tidak sengaja. Dan rokokku ini. Kamu hanya bisa menyalakannya dengan sinar matahari. Kalau aku melihatmu menggunakan api terbuka, hehehe. Raja Iblis Banteng dan Goku pun menepuk bahu pemuda itu. Kemudian, di bawah ratusan kamera ponsel, mereka meninggalkan senyuman yang menurut mereka paling tampan. Murid Dojo Serigala Langit yang memegang 4 atau 5 batang rokok di tangannya merasa sangat terhina. Namun, dia sebenarnya tidak berani membuangnya. Saya hanya bisa menyalakannya dengan matahari. Bagaimana cara menyalakannya? Bisakah kamu memberitahu kami siapa dirimu? Murid Dojo Serigala Langit yang bertelanjang dada sedikit marah. Jelas, dia ingin menyelamatkan mukanya di masa depan. Aku adalah Raja Iblis 4 Lautan. Raja Iblis Banteng tertawa liar dan tak terkendali. Gemerincing. Banyak orang yang memegang ponselnya begitu terkejut hingga ponselnya bergetar. Raja Iblis 4 Laut. Judul ini terlalu menakutkan. Namanya sebenarnya sama dengan Streamer nomor 1 di saluran tertentu. Oh, ngomong-ngomong, semua orang bisa mengikuti akun publikku, hanya udang. Bukankah Raja Iblis 4 Laut adalah kebalikan dari udang? Tapi ini gayaku. Ngomong-ngomong, tolong beri aku beberapa tips. Raja Iblis Banteng tertawa keras. Kalau begitu ini, seseorang menunjuk ke arah Goku pirang dan bertanya. Lagi pula, Goku adalah orang pertama yang mengirim murid Dojo Serigala Langit Terbang. Dentang. Retakan. Begitu mereka mengatakan itu, Goku merespon dengan mengeluarkan Jingyu Bang dari telinganya. Kemudian, tiga orang memeluk Jingyu Bang, yang tingginya 30 hingga 40 meter, dan langsung memasukkannya ke dalam gunung-gunung salju Nagagiok. Namaku Goku. Goku tersenyum arogan. Seketika, keributan besar terjadi di kerumunan. Jingyu Bang, Goku. Ini benar-benar saleh. Jika bukan karena Jingyu Bang yang bisa mengembang dan menyusut, mereka tidak akan pernah mempercayainya. Pemuda berambut pirang ini adalah mitos Sun Wukong. Siapa pria cantik itu? Seseorang bertanya dengan jantung berdebar kencang. Goku tersenyum tipis dan berkata, Tuan Dojo Gunung Salju Nagagiok. Feng Hao. Berdebar. Yan Seven dan yang lainnya berjarak 7 hingga 800 meter dari Feng Hao dan yang lainnya. Ketika mereka mendengar ini, mereka sangat ketakutan hingga langsung jatuh dari langit.